. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dijadwalkan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, AS, bulan ini dengan pesawat pemerintah tanpa singgah di Eropa. Keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas kemungkinan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Pada bulan Mei, Jaksa Pengadilan Pidana Internasional, ICC, Karim Han menyatakan bahwa ia sedang mencari surat perintah penangkapan untuk beberapa tokoh Israel, termasuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan, terkait kejahatan perang di Gaza. Pemimpin Hamas seperti Yahya Sinwar, Mohamed Dave, dan Ismail Haniyeh juga masuk dalam daftar yang dicari. Stasiun Radio Israel, Reset Bet, melaporkan bahwa Netanyahu mempertimbangkan untuk berhenti di negara-negara yang bersahabat dengan Israel dan menghindari negara-negara yang mungkin menerapkan surat perintah penangkapan tersebut. Kantor Netanyahu dikabarkan telah mempelajari apakah pesawat Wing of Zion yang digunakan Perdana Menteri secara hukum mampu melakukan singgah di Eropa dalam perjalanan ke AS. Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran akan penangkapan Netanyahu jika berhenti di negara-negara tertentu, sesuai dengan surat perintah ICC. Beberapa opsi alternatif juga telah dipertimbangkan, seperti singgah di negara-negara yang lebih dekat dengan Israel seperti Republik Ceko atau Hungaria. Namun, Netanyahu lebih memilih untuk tidak melakukan singgah sama sekali dan langsung terbang ke Washington. Karena kekhawatiran ini, pesawat Wing of Zion hanya akan membawa sekitar 60 orang, dan beberapa anggota delegasi Netanyahu akan melakukan penerbangan terpisah ke Washington. Netanyahu sebelumnya telah menyatakan kekhawatirannya tentang surat perintah penangkapan ICC oleh Jaksa, meskipun ia mencoba meremehkan pengadilan tersebut. Banyak sekutu dekat Israel, termasuk Jerman, menyatakan akan menangkap Perdana Menteri jika ia mengunjungi negara mereka dan surat perintah tersebut dikeluarkan, sementara pemerintah baru Inggris dari Partai Buruh dilaporkan diperkirakan akan membatalkan upaya hukumnya untuk menunda pemrosesan surat perintah penangkapan ICC. Terima kasih telah menonton!